Tahun 2023 dihiasi dengan begitu banyak judul film yang cukup bervariatif, mulai dari genre sampai dengan kualitasnya. Banyak di antaranya yang memang ditunggu-tunggu oleh para fansnya karena memang sudah memiliki nama besar, baik itu dari franchise-nya maupun dari sutradaranya, dan tidak sedikit juga penggemar yang menunggu sejumlah film yang sebenarnya sudah pernah ditayangkan di festival-festival dan mendapatkan pujian. Film yang akan kita bahas kali ini adalah salah satu judul film yang patut untuk diperhitungkan dan mungkin kalian banyak tidak mengetahuinya. Entah mungkin karena kalian tidak pernah tahu tentang judul film yang satu ini, atau mungkin karena memang kalian meremehkan filmnya karena tidak berasal dari Hollywood, dan dari judulnya saja terlihat cukup mainstream. Tapi buang jauh-jauh semua perasaan ke kalian tersebut, karena kali ini kita bakal membahas film yang berjudul Monster. Jangan sampai kalian salah berekspektasi setelah mengetahui judul filmnya, karena pada dasarnya film ini tidak menampilkan monster secara harfiah. Namun, banyak pesan terselubung di dalamnya, yang bahkan bukan tidak mungkin akan membuat penonton mempertanyakan diri mereka masing-masing. Film ini berjandra drama dan disutradarai oleh Hirokazu Koreeda, yang menceritakan sebuah kisah yang diambil dari perspektif berbeda-beda. Setidaknya ada tiga perspektif yang saya tangkap, yaitu dari perspektif seorang single mother, kemudian perspektif dari sang anak, dan perspektif dari gurunya. Semoga dari gambaran awal ini saja, bisa membuat kalian menjadi semakin penasaran terhadap film yang satu ini. Kita ceritakan dulu sinopsisnya. Film ini menceritakan tentang seorang ibu yang bernama Saori Mugino, yang diperankan oleh Sakura Ando, di mana dia adalah seorang single mother, yang berjuang untuk membesarkan anak laki-laki sematawayangnya, yang bernama Minato, yang diperankan oleh Soya Kurokawa. Minato sendiri merupakan seorang bocah yang masih duduk di kelas 5 SD. Suatu hari, Saori merasakan ada perubahan sikap yang terjadi kepada buah hatinya, dan perubahan itu semakin terasa ketika Minato seringkali mengucapkan kalimat yang diulang-ulang, yaitu siapakah monsternya. Menariknya, ketika kita menyaksikan filmnya dan sampai pada titik ini, mungkin banyak audiens yang akan berekspektasi bahwa memang, sepertinya dalam film ini akan dimunculkan monster dalam wujud yang mengerikan, seperti yang terdapat di film-film mainstream. Tapi, tahan dulu. Kejanggalan yang terdapat pada Minato tersebut, membuat Saori semakin yakin bahwa sebenarnya ada sesuatu yang menimpa Minato. Sampai akhirnya, sang anak mengaku kalau dia sudah mengalami kekerasan fisik oleh wali kelasnya di sekolah, yang bernama Bapak Michito Shihori, yang diperankan oleh Eita Nagayama. Sebagai seorang ibu, tentu saja Saori tidak bisa terima dengan perlakuan guru sekolahnya tersebut, dan dia pun memutuskan untuk datang ke sekolah. Saori kemudian melontarkan kecaman terhadap Pak Hori, dan menuntut penjelasan dari guru yang bersangkutan. Namun, yang didapatkan oleh Saori pada saat itu adalah permintaan maaf yang berulang kali diucapkan oleh pihak sekolah, namun terlihat tidak tulus. Sejak saat inilah, akhirnya misteri antara hubungan ibu, anak, dan guru mereka di sekolah mulai terungkap. Maskah film ini sendiri ditulis oleh Yuji Sakamoto, dan tayang pertama kali di Cannes Film Festival tahun 2023 pada bulan Mei, lalu kemudian perdana ditayangkan di publik Jepang pada tanggal 2 Juni. Film ini juga pernah ditayangkan di Busan International Film Festival tahun 2023, dan Toronto International Film Festival. Dan bahkan film ini juga masuk line-up judul film yang ditayangkan di Jakarta World Cinema Week tahun 2023, yang digelar pada bulan November kemarin. Satu hal yang tidak bisa saya lupakan setelah menyelesaikan menonton film yang satu ini, adalah bagaimana sang sutradara membuka film ini dan mengakhirinya. Bukan dari segi cerita, namun dari teknis pengambilan gambar, serta substansi visual di dalamnya. Sebuah cara yang sederhana dan sangat umum, tapi selaras dengan makna dan tujuan yang ingin dicapai. Film ini diawali dengan kejadian kebakaran, dan ditutup pada saat hujan. Kebakaran ini merupakan cerminan dari setiap konflik yang akan diceritakan dalam film ini, kemudian akan mengarah kepada satu kesimpulan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Tapi yang menjadi elemen yang paling kuat sebenarnya adalah struktur penceritaan, yang sangat terstruktur rapi. Seperti yang sempat saya singgung tadi, film ini diawali dengan first act yang bermain-main di sekitar ranah fiksi ilmiah, di mana Minato bersikeras bahwa otaknya diganti dengan otak babi, yang membuat kita para audience juga ikut overthinking terhadap hal tersebut. Lalu di second act-nya, akhirnya berjalan dengan mulus, sampai akhirnya membawa kita para audience untuk ikut menggali kebenaran dari inti cerita ini, yang sebenarnya diambil dari perspektifnya Minato. Pada intinya, struktur cerita tersebut akan membawa kita untuk melihat ada begitu banyak rahasia yang disimpan, dari cara mereka bertutur, yang kemudian hanya bisa diungkapkan, bukan hanya berdasarkan naskahnya, tapi kalau kita bisa bersabar dan merasakan empati terhadap cerita tersebut. Secara gampangnya begini, kita dengan gampangnya akan bisa menyebut atau menuduh orang sebagai monster, tapi kita tidak tahu dan kita tidak paham tentang situasi yang dialaminya. Melalui film ini, Kore-eda berhasil memfokuskan setiap detail yang sangat membantu untuk mengungkapkan setiap karakter yang ada di dalamnya, terutama untuk tiga karakter utamanya Minato, ibunya, dan juga Hori, yang tidak hanya berujung kepada siapa yang salah dan apa alasannya. Ada banyak hal yang dijelaskan dalam film ini, yang membuat kita tidak bisa serta-merta menuduh satu karakter untuk menjadi karakter jahat yang sebenarnya. Seperti misalnya Saori, yang kita tuduh sebagai the real penjahat yang sebenarnya, apalagi pada saat dia salah menuduh Hori dan Fushimi. Bahkan untuk karakter Fushimi sendiri, meskipun dia memberikan sebuah quotes bijak di akhir film, tapi dia tidak terlihat jauh lebih baik di antara yang lainnya, setelah kita mengenalinya lebih dalam lagi. Inilah yang membuat kita para penonton, akhirnya mengambil kesimpulan dan penilaian tersendiri, atau bahkan juga bisa ikut merasakan beban emosional dari karakter-karakternya. Sama halnya dengan Hori, yang awalnya digambarkan sebagai orang yang tidak peduli sama sekali, kemudian motifnya perlahan demi perlahan dipertanyakan, dan tidak diabaikan begitu saja. Film ini bahkan terasa menitipkan sebuah kritik sosial terhadap para penonton, yang mana mungkin memang relate dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita mungkin akan rela untuk mengorbankan apapun yang kita punya, untuk menjaga nama baik kita sendiri, atau mungkin menjaga nama baik organisasi yang melibatkan kita. Semua struktur penceritaan yang rapi tersebut, juga ikut didukung dengan penyajian visual yang sangat cantik, dan tanpa celah sekalipun. Kamera bahkan mampu menyorot ekspresi dari wajah para aktornya, yang membuat kita bisa langsung terkoneksi, sehingga bisa mengambil kesimpulan dan memahami seperti apa karakter tersebut, memandang setiap permasalahannya dari perspektifnya, lalu kemudian kita mengambil perspektif kita sendiri. Kita juga akan dibawa hanyut dengan soundtrack dan musik yang disajikan dalam film ini, yang dibawakan oleh Ruichi Sakamoto, yang sebenarnya memiliki lapisan yang sangat lembut, menenangkan, dan sangat kompleks. Bukan hanya sekedar musik latar saja, tapi menjadi elemen penting untuk melengkapi arahan sang sutradara, dan eksplorasi masing-masing individu dalam pengkarakterannya. Anehnya, musik tersebut mengalun justru membuat kita serasa mengalami kesakitan, persis dengan karakter-karakter yang ada di dalamnya, yang mungkin terlihat baik-baik saja, padahal sebenarnya ada api yang sedang berkecamuk dalam perkembangan karakter mereka. Yang membuat kita juga semakin percaya, tentu saja adalah acting dari para aktor dan aktrisnya, yang justru sangat mencuri perhatian, terutama untuk karakter Minato. Dan kemudian, setelah kita selesai menonton filmnya, kita pun akhirnya bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah sebenarnya kita adalah monster di kehidupan nyata? Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah menonton film yang satu ini? Kalau sudah, coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah, karena film ini sebenarnya asik untuk kita diskusikan. Pada kesimpulannya, meskipun film ini akhirnya baru tayang pada tahun 2024 di Indonesia, namun, Monster menjadi salah satu judul film terbaik dari sejumlah deretan judul-judul film populer yang pernah diproduksi oleh Hollywood di tahun tersebut dan patut untuk dipertimbangkan untuk kalian tonton. Setidaknya, film ini bisa mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari kalian yang rindu dengan struktur bercerita yang sangat rapi dan bisa membuat kita larut ke dalam penceritaannya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah ikut bergabung di membership untuk channel ini, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax